Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton orientasi, kemudian muncul radikalisme, muncul terorisme, itu merupakan puncak gunung es dari situasi krisis sosial budaya yang kita alami. Yang kedua, krisis sosial budaya ini juga menyebabkan karena sebelumnya di Orde Baru semua terbatas, bicara terbatas, tiba-tiba harus diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ekspresi kebebasannya. Sehingga saat ini ada euforia kebebasan yang itu bablas. Sudah tidak ada remnya. Teman-teman bisa lihat, ada kasus demi konten kemudian memberikan bantuan yang kurang layak atau demi konten ada yang sampai meninggal, kena tabrak truk. Itu adalah bentuk-bentuk ekspresi kebebasan yang kepablasan. Yang ketiga, ini yang sangat bisa kita lihat itu adalah rendahnya kesabaran. Karena kalau agak sulit sedikit sekarang, gampang sekali untuk memaki. Kalau teman-teman mau lihat, coba lihat komen berita di media elektronik. Itu banyak sekali kadang-kadang kata-kata yang kurang baik yang kita baca, yang kita lihat. Nah ini memperlihatkan ada kesabaran sosial kita juga sudah semakin turun. dan impact-nya adalah merosotnya penghargaan atas kepatuan hukum, etika, moral, dan kesantunan sosial. Jadi kalau orang santun, itu sekarang aneh. Tapi kalau orang eksplisit memaki, itu mungkin sudah jadi hal yang biasa. Memakinya bukan lagi memaki sekadar rulisan, tapi juga sudah menjadi bahasa diksi yang kita dengar baik maupun dituliskan oleh anak-anak kecil malahan. Itu yang agak mengkhawatirkan. Dan ini juga menyebabkan terjadinya alienasi atau situasi di mana orang merasa kemudian terasingkan atau butuh dunia sendiri. dan situasi ini memungkinkan narkotika itu lebih banyak dikonsum hari ini. Jadi kalau dulu di zaman sebelum reformasi narkotika terbatas, hari ini rasanya cukup gampang untuk mendapatkan narkotika. Dan salah satu tanda krisis ini juga adalah kita sekarang sangat sifatnya sangat mudah marah kalau ada sesuatu yang menyinggung atas etnis atau atas adama. Kenapa? Karena merasa paling benar sendiri. Tadi Mas Sandi sudah cerita kelompok ini bisa merasa paling benar. Kelompok yang lain juga merasa paling benar. Hal kedua yang sulit untuk kita hindarin itu adalah penjajian budaya. Jadi siapa yang tidak kenal McDonald's, Starbucks, K-pop, begitu banyak budaya instan yang dikonsum hari ini. Kalau nggak pakai celana kaki kurang tren. Kalau nggak makan di McDonald's belum modern. Itu krisis budaya yang kita alamin. Yang kedua tayangan model telinopila. Tayangan model telinopila itu apa sih cirinya? Emosional. Emosi yang diangkat. Kemudian hedonisme, permisip, segala banyak hal yang sangat permisip. Dulu gandengan tangan, ngobrol berdua itu hal yang tabu. Hari ini gandengan tangan bahkan berkasih-kasihan di depan publik itu menjadi sesuatu yang tidak tabu lagi. Dan terakhir, ini yang kalau di kota besar sudah mulai ada, itu adalah sebuah semangat, sebuah kebiasaan yang diadopt dari luar. Contoh misalnya prom night. Kalau mau lulusan itu ada pesta kelulusan yang hanya untuk anak-anak. Itu kan bukan budaya kita, tapi saat ini sudah dialami. Adanya ruang digital, adanya internet yang kita jalanin ini, itu mengakselerasi. Menjadikan itu yang tadinya hanya fenomena di kota besar, sekarang sudah mulai masuk hingga ke kota-kota kecil, maupun ke daerah-daerah kecil. Sehingga pertanyaannya sekarang adalah pada kesempatan hari ini, apakah Pancasila itu masih cukup relevan untuk menjadi identitas nasional kita? Itu mungkin yang perlu kita jawab bareng-bareng. Kenapa? Karena tantangan ini yang perlu kita jawab, bagaimana merelevankan Pancasila ini sebagai sebuah identitas. Jadi bukan sebagai sebuah teks, bukan sebagai sebuah gambar yang kita lihat di dinding, tapi sebagai sebuah identitas. Baik. Pemerintah mengantisipasi terkait dengan perkembangan atau perubahan digitalisasi ini dengan mencanangkan sebuah peta jalan di mana ujungnya itu adalah kita mencapai Indonesia digital, bangsa Indonesia yang digital yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Untuk bisa mencapai itu, ada satu komponen penting yang diperlukan, yaitu kemampuan literasi digital. Secara sederhana, literasi digital itu dipahami adalah kemampuan untuk bisa memanfaatkan PC, memanfaatkan HP, bukan sekadar untuk mengoperasionalkannya saja. Tapi bisa menghasilkan sesuatu yang produktif, yang bisa menghasilkan problem solving bagi kehidupan bangsa ini. Kenapa? Karena bangsa di dunia itu sekarang berubah dari yang tadinya berbasiskan pertanian, kemudian menjadi industrial. Hari ini kita sudah sangat mengerti bahwa informasi tersebar bebas. Kedepan, masyarakat yang akan dicapai itu adalah masyarakat yang mampu membalans, menyimbangkan keunggulan ekonomi dengan resolusi masalah sosial yang ada dalam sistem itu yang terintegrasi cyberspace dan physical space. Artinya secara online dan offline itu integrasi ini. Dan itu sudah memberikan advancement, keunggulan secara ekonomi. Untuk bisa mencapai itu UNESCO menyatakan bahwa harus dimiliki kompetensi digital. Pertama, itu adalah kompetensi literasi informasi dan data. Yaitu kemampuan untuk mencari dan mendapatkan data yang relevan untuk kita. Yang kedua itu adalah kompetensi komunikasi dan kolaborasi. Jadi bisa menggunakan digital space, ruang digital ini untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Dan yang ketiga itu adalah kreasi konten. Jadi bisa membuat konten-konten digital yang akan dikonsumsi oleh masyarakat di digital dunia. Dan keempat, kemampuan untuk aman. Aman dalam membuat konten, aman dalam berinteraksi, aman juga dalam dalam mengakses informasi. Dan terakhir, ini yang jadi tantangan kita semua adalah bagaimana memanfaatkan ruang digital ini menjadi sebuah cara untuk menyelesaikan masalah kita, masalah bangsa kita secara bersama-sama. Sehingga harapan kita Indonesia digital itu adalah sebuah bangsa yang punya martabat, berkeadilan, dan memiliki daya saing. Tapi persoalannya tidak sesederhana itu, Agustu. Jadi, saat ini informasi itu banyak. Siapapun bisa dapat, siapapun bisa produksi. Akibatnya apa terjadi banjir informasi? Kalau banjir informasi terjadi kekacauan dalam mengambil keputusan atau kepercayaan. Tadi Mas Sandi sudah cerita bahwa kita akan meragu dan untuk mengambil keputusan itu ada ceritanya karena teorinya namanya Bayesian. Kalau seandainya seseorang itu kita berikan informasi jelek terus, informasi negatif, suatu saat dia kasih informasi positif, maka informasi yang positif tadi akan diabaikan. Begitu pun sebaliknya, kalau dia dapat informasi positif terus, ketika diberikan informasi negatif, maka informasi negatif tadi diabaikan. Contoh kalau terkait dengan pandemi adalah kalau Anda terima bahwa pemerintah nggak benar, pemerintah susah, vaksin itu bahaya, maka ketika diberikan satu informasi misalnya dengan vaksin ini kita masih menurunkan resiko kematian itu akan diabaikan. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau kemudian berita-beritanya baik, maka diberikan satu berita negatif maka dia akan diabaikan. Nah, kekacauan informasi ini jadi lebih parah lagi karena saat ini berita bohong itu muncul. Apa sih bentuk berita bohong? Biasanya mereka menyebarkan ide-ide palsu atau mengajak pada prinsip-prinsip yang bertentangan atau ini yang paling banyak itu adalah manipulasi media. Jadi faktanya dipotong atau konteks faktanya dilepas. Sehingga kemudian ada aspek emosi, ada aspek suka dan tidak suka, benci dan cinta. Dan itu mengakibatkan informasinya tidak seimbang, tidak ada objektifitas, dan melawan moral yang kita hadapi. Nah, tiga besar hoax tadi sudah disampaikan oleh Mas Sandi juga bahwa biasanya itu adalah terkait dengan sosial politik, sara, dan kesehatan. Hoax ini ternyata bukan sesuatu yang bisa kita remehkan. Kenapa? Karena saya yakin 88% di sini pernah menyebarkan hoax. Artinya kalau dari 100 orang itu hampir 90 orang pernah menyebarkan hoax, walaupun itu hanya meneruskan. Dan parahnya lagi, hoax atau informasi itu sangat mudah dipercaya kalau itu datang dari keluarga, dari teman, dari internet, dari Twitter, itu gampang dipercaya. Tapi kalau datang dari pemerintah, datang dari ketua RT, itu biasanya nomor sekian baru bisa dipercaya. Dan itu yang kita hindarin. Itu yang akan mengakibatkan permasalahan. Kenapa? Kalau Anda sebarkan, maka yang paling terpengaruh pertama adalah lingkungan terdekat kita. Kenapa? Karena informasi itu ada tiga hal yang sering terjadi. Pertama adalah misinformasi. Beritanya salah, kita percaya. Kemudian ada mal-mal informasi. Faktanya betul, tapi disalah gunakan. Dan yang terakhir, itu adalah disinformasi. beritanya salah, kita juga enggak tahu salah. Kenapa? Karena males untuk cari tahu. Makanya tadi sudah sedikit singgung saring sebelum sharing. Ini ada sedikit tips buat teman-teman kalau seandainya mau sharing atau mau mempublish konten, bisa kita gunakan akronim pikir ini. Apakah informasi atau konten yang mau kita sharing, yang mau kita produksi, itu penting. Yang kedua, informatif yang ketiga, mengandung kebaikan. Keempat, inspiratif. Dan kelima, itu sesuai dengan realitas atau faktanya. Kalau ini terpenuhi, silakan sharing. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, tolong pertimbangkan lagi. Nah, pada konteks budaya, kita juga harus sadar bahwa untuk konten, untuk konten digital, untuk ekspresi digital, itu kita, Indonesia ini unik loh, diminatin oleh banyak orang. Sehingga seharusnya komen-komen negatif, cara-cara negatif tadi, itu tidak kita kembangkan. Kenapa? Karena ada potensi unik Indonesia. Ada satu set, namanya Gordon Ramsay, itu sampai datang ke Indonesia, belajar bikin rendang, dan itu jadi video. atau misalnya ada satu anak dari Batu Raja merantau ke Jogja, namanya Triswaka, sekarang jadi penyanyi yang top, dan dia bergerak dari internet, bukan datang dari musik rekaman yang besar. Atau baru-baru ini ada satu keluarga, kakak, adik, ya kakak, kakak dan adik, yang menggunakan salah satu fitur Ometipi, jadi dengan komunikasi dengan Ometipi tadi, dia berkomunikasi dengan anak-anak muda di luar, dia kemudian berinteraksi, direkam, dan ini menarik banyak orang, hampir sekian puluh ribu orang tertarik. Artinya apa? Ada kesempatan yang ada di situ, ada peluang yang ada di situ, yang bisa kita manfaatkan. Yang positif, tanpa kita harus membuang waktu untuk melakukan, menyebarkan yang negatif tadi. Dan kalau ini terjadi, kalau ini terjadi, maka kita punya peluang sebagai masyarakat Indonesia yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Kenapa? Karena ada penguatan sosial budaya, ada orientasi kebangsaan yang bisa kita jalankan. Bahwa saya berperilaku sebagai bagian dari sebuah bangsa, negara bangsa Indonesia. Saya harus jaga marwahnya. Saya harus jaga marwahnya, harga dirinya. Jadi kata-kata, ekspresi itu sangat dijaga. Yang kedua, kita tidak lagi banyak melakukan sentimen, emosi, tapi lebih bagaimana meluapkan karya yang bertanggung jawab. Nah, ini kan hal yang menarik, kalau selama ini lebih banyak berkomen mengenai sesuatu yang negatif, maka sekarang kita balik bagaimana itu menjadi sebuah karya dan kita bertanggung jawab terhadap karya itu. Kalau yang kita lakukan, maka kita semua akan memiliki penghargaan terhadap kepatuhan hukum, etika, moral, dan sosial. Dan permasalahan narkotika, permasalahan kenakalan remaja, itu bisa kita atasi. Kenapa? Karena masyarakat bersama kita sekarang bisa dibangun kepedulian, bisa dibangun toleransi, dan itu bukan semakin menjauhkan, tapi semakin mendekatkan hubungan antar elemen, antar identitas dalam masyarakat yang kita sebut sebagai masyarakat Indonesia. Baik itu secara real maupun di dunia digital, di Facebook, di Instagram, di Youtube, gitu ya. Kenapa? karena kita merasa satu kepemilikan yang bersama, satu identitas yang sama, sama-sama orang Indonesia. Dan kalau ini juga berlangsung, maka akan ada satu kultur baru, gelombang kultur baru di Indonesia yang menjadikan budaya lokal tadi adalah ciri unik konten dari Indonesia. Bayangkan, banyak lo yang belum terekspos di Indonesia, kalau dari Prabu Mulih, banyak yang yang belum belum terangkatkan kebudayaannya, bahasanya, kebiasaannya, resep makanannya, itu belum banyak yang terangkat. Dan yang kedua, budaya baru itu adalah kembalinya kerukunan dan bineka Tenggara Eka sebagai sebuah teladan global. Jadi dulu, kita itu pernah loh, jadi teladan, banyak negara itu mereferensikan bahwa keragaman, toleransi yang baik, itu ada di Indonesia. Tapi sekarang, nggak ada lagi kebanggaan itu. Dan ini sangat mungkin kita capai dengan memanfaatkan ruang digital. Sehingga, identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang mengakukan representasi nilai-nilai Pancasila tadi, itu mendapatkan konteks baru pada hari ini. Jadi bukan lagi sebuah hapalan, Pancasila apa sih? Jangan-jangan banyak yang nggak hapal di Pancasila ya. Ini bukan sekadar hapalan, tapi jadi sebuah praktek baru kita sebagai sebuah identitas kita bahwa ini loh Indonesia, ini loh orang Indonesia, jadi bukan orang Indonesia, tapi ini orang Indonesia. Kebanggaan ini yang harus kita bangun dengan memanfaatkan ruang digital ini. Nah, pada akhirnya, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman semua yang mengikuti ayo kita gunakan ruang digital, baik itu sosial media, baik itu internet, baik itu online games, sebagai cara untuk mengakselerasi kemahiran. Kenapa? Karena ada peluang di situ. Konvergensi dunia maya dan realitas hari-hari kita itu menerbitkan peluang. banyak peluang. Contoh yang paling sederhana adalah Gojek. Gojek itu konvergensi antara dunia maya dengan realitas fisik kita. Mayanya di mana? Platform untuk pesan Gojeknya. Fisiknya di mana? Orang yang ngantar kita, orang yang membeli makan kita, orang yang mengantarkan pesanan kita. Itu fisiknya. Artinya ada peluang yang bisa kita eksplor. Yang bisa membuat kita lebih maju lagi. Yang kedua itu adalah ayo kita sekarang berekspresi bukan ekspresi ini saya, tapi juga berekspresi sebagai seorang pribadi yang bertanggung jawab. Jadi bukan kelihatan berbeda saja, tapi juga bertanggung jawab. Itu yang pada akhirnya akan membuat kita memanfaatkan ruang digital ini sebagai sebuah platform untuk berinovasi dan berkolaborasi sehingga peradaban Indonesia ini menjadi lebih baik daripada yang kita alami hari ini. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Buah nanas buah papaya dihidangkan saat pesta. Kalau masih ada tanya jangan ragu DM IG saya. Jalan kaki berbatu-batu pergi mencari anak kuda. Ingat pesan Cigo, carilah ilmu selagi muda. Sungai Musi airnya cernih, rumah perahu kayunya ulin. Izinkan saya berterima kasih atas perhatian para hadirin. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Astrid dan kita nanti sambung dengan tanya-jawab. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar atas penyampaian makarinya tadi ditutup dengan Pantun sangat luar biasa. Tadi juga ada informasi yang sangat menarik. Tadi di USU sudah dijelaskan mengenai tips pikir ya Pak. Terima kasih banyak Pak Anwar. Baik. Sebelum kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga juga bosan-bosan saya untuk menyaksikan kepada seluruh partisipan untuk nanti ring absensi yang akan diberikan di akhir sesi sehingga untuk kolom chat digunakan untuk sesi tanya-jawab atau bertanya saja. Baik. Kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Lekol CDP Alfian Rahmat Kurnama Sidi SIP MSI Beliau merupakan Daniel Jikur 2 SG Kota Prabu Fuli yang akan membuakan materi mengenai keamanan digital. Selamat siang Bapak Lekol Alfian Selamat siang Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Baik Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah posisinya dimana Pak sekarang melihat dari background nya Baik sehat-sehat terus ya Pak Alhamdulillah hari ini akan membuakan materi mengenai keamanan digital untuk penyampaian materinya 20 menit izinkan saya mengingatkan di 5 menit terakhir ya Pak Oke untuk Bapak Lekol Alfian di persilah terima kasih sehat-sehat Mbak Astrid selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang dan saya selamat siang kita berapa-berapa untuk hadri untuk kemudian siang pada siang hari ini semangat untuk penyampaian ini sehingga lah sebelumnya saya menemukan diri saya reko sehingga menemukan dari sini saat ini Dinas di Ranguni sebagai penyampaian Pak Yon kemudian perubatan kebanggaan untuk saya menemukan kesempatan sebagai genera sumber dengan genera sumber dengan mengenai kita maksud saja maksud pada populasan yang akan saya sampaikan ada pindahal yang pertama mengenai undang-undang ITE mengenai transaksi ekonomi dan kebuatan yang enak bagian perbuatan yang diharap tersebut diakur dalam nomor 7 dan nomor 9 yang berkondisi pengaturan tidak pindahan teknologi informasi dan transaksi yang berkondisi atau sangat bagus yang dapat faksifitas menjadi tidak pidana yang merupakan dengan aktivitas atau beli barang yang hoax kemudian yang kedua tidak pidana yang mempunyai dengan gantuan yang ketiga tidak pidana memfasilitasi perbuatan yang diharapkan kemudian tidak pidana atau memasuk informasi atau yang kelima tidak pidana aksesori dan perubatan perubatan terhadap ancaman pidana ini selain 8 kelima Terima kasih. 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 Terima, terima kasih. salam, terima kasih. 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 di peringkat teratas, sebagai masing pencari informasi yang paling banyak diakses. Kita paling banyak mencari di Google Search. Nah, jadi di Google Search ini, di situs ini, situs ini digunakan oleh semua kelompok usia di sini. Ini dari usia 18 sampai usia anak-anak. Yang paling banyak menggunakan itu usia antara 25 sampai 34 tahun. Yaitu sebesar 32 persen. Menggunakan apa? Bisa menggunakan komputer, juga menggunakan mobile share. Kemudian, di platform media sosial yang paling aktif di Indonesia, ini ada urutannya, ini mungkin kita sudah tahu semua, menurut survei juga yang dilakukan oleh platform media sosial yang digunakan di Indonesia sejak tahun 2018. Ini sudah sangat luar biasa penggunaannya. Oleh sebab itu, kita harus bisa menggunakan internet dengan lebih selektif. Karena penggunaan internet itu secara tidak langsung sudah mengubah gaya hidup kita. Internet telah mengubah gaya hidup seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia, bukan hanya saja di Indonesia. Mulai dari mengubah kebiasaan mereka untuk memposting kegiatan-kegiatan pribadi, kalau sedang jalan-jalan atau liburan foto share, kemudian seni, membuat juga, mempermudah dalam perpustakaan digital, melakukan pembelajaran dari, adanya lowongan pekerjaan, kemudian musik, olahraga, games, dan lain sebagainya. Bahkan saat ini juga bisa membeli properti secara online. Dengan gaya tuntutan zaman tadi, maka penggunaan internet ini sudah dari waktu ke waktu berlangsung sangat cepat, tanpa memandang apa dan siapapun. Oleh sebab itu, dengan adanya teknologi yang disebut internet atau ruang digital kita, maka dapat dengan mudah dan murah setelah, cepat memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia. Kita bisa juga gampang untuk melacak literatur, mencari buku-buku elektronik yang bisa didownload secara gratis, atau juga bisa membeli buku secara online. Jadi ini sudah dianggap sebagai tuntutan zaman. Dan kadang-kadang dengan adanya ruang digital ini, kita kadang-kadang lebih dekat atau lebih sering berkomentar dengan orang yang jauh. Dengan yang dekat, malahan lebih sedikit untuk bertegur sapa. Jadi, oleh sebab itu dibutuhkan sekali yang namanya literasi digital atau digital literasi. Apa itu digital literasi atau literasi digital? Yaitu adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten maupun informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Nah, jadi di sini pada masa pandemi saat ini pun setiap individu perlu memiliki kecakapan digital serta dapat menjaga ruang digitalnya secara lebih baik. Sehingga dapat beradaptasi di zaman yang serba modern ini serta untuk mengantisipasi penyebaran informasi negatif atau informasi hoax di masa pandemi ini. Nah, itu diperlukan namanya kerangka internet yang sehat. Nah, jadi bagaimana pengetahuan literasi yang baik itu juga perlu didukung oleh kerangka internet yang sehat. Sehingga apa yang hendak dikomunikasikan dapat terwujud dan sesuai dengan etika berkomunikasi. Harapan lainnya penggunaan literasi digital yang sehat nantinya akan mampu menumbuhkan kreativitas pengguna internet yang sehat juga. Sehingga juga mampu memberikan pendidikan internet sehat kepada generasi-generasi bangsa yang mampu meningkatkan hakat dan martabat bangsa Indonesia. Di sini ada tiga jenis gangguan informasi seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya itu Pak Anwar Sadat. Jadi ada tiga jenis gangguan informasi. Yang pertama adalah misinformasi. Yang kedua adalah disinformasi dan malinformasi. Di sini disinformasi merupakan irisan dari kesalahan dari misinformasi dan malinformasi. Misinformasi adalah informasi yang tidak benar namun orang yang menyebarkan percaya bahwa informasi tersebut adalah benar tanpa bermaksud membahayakan orang lain. Biasanya ada konten-konten yang menyesatkan hubungan-hubungan yang salah yang dihubungkan dalam bentuk set-set. Kemudian yang dikatakan malinformasi adalah sepenggal informasi benar namun digunakan dengan niat untuk merugikan seseorang atau kelompok tertentu. Kemudian di sini hasilnya menjadi disinformasi. Disinformasi itu adalah informasi yang tidak benar dan orang menyebarkan juga tahu bahwa informasi itu menjadi tidak benar. Jadi biasanya ada konten-konten tiruan, konten yang dimanipulasi, konten kekaan, gambarnya diperbaiki, dihilangkan beberapa tulisan, nah seperti itu. Ciri-ciri misinformasi atau disinformasi itu antara lain, ini ada tujuh, di sini dijelaskan adalah yang pertama biasanya itu kalimatnya itu dimulai dengan judul yang heboh, berlebih-lebihan, kemudian provokatif, dan diakhiri dengan tanda seru yang menekankan kalau itu wajib dibaca atau penting. Kemudian huruf kapital digunakan secara serampangan untuk menarik minat pembaca dan kadang-kadang menggunakan warna yang mencolok. Kemudian kualitas foto dan grafis lainnya itu buruk karena dia mengubah ataupun memanipulasi foto yang asli. Kemudian mencatat lembaga atau figur tertentu. Kemudian isinya biasanya tidak masuk akal. Dukungan bukti palsu dan tidak dapat dilacak. Tidak muncul di media berita sebagai as utama, tapi biasanya diserh melalui WA Group atau chat. Jadi ini yang seperti ini contohnya. Nah, ada tiga pendekatan bagaimana cara kita menjaga ruang digital. Pendekatan Kominfo telah mengambil pendekatan holistik dari mekanisme hulu menengah sampai ke hilir untuk menangani hoax atau berita bohong dan ujaran kebencian di ruang digital. Jadi, pemerintah sudah berupaya untuk menekan penyebaran berita bohong atau berita hoax itu dengan melakukan berbagai cara. yang pertama adalah dengan melakukan pendekatan yang pertama upstream. Apa itu upstream? Upstream itu dihulu pemerintah memperkuat kapasitas masyarakat dengan melakukan program-program literasi seperti saat ini dengan mengadakan webinar. Kemudian adanya literasi digital tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi ada gerakan literasi digital seperti hari ini serentak sebanyak 514 kota-tabupaten. Yang ini akan menciptakan pola pikir kreatif dan kritis dalam menghadapi pandemi COVID ini apalagi. Dengan adanya gerakan literasi digital akan membantu masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan mendapatkan bahan bacaan berkualitas. Dan juga adanya program-program yang cyber kreasi. Nah, tujuannya adalah apa? Untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengetahui dan dapat membedakan serta memilih mana konten-konten yang benar. Nah, kemudian di tengah middle stream Kominfo melakukan upaya pendekatan kepada berbagai platform-platform media sosial kalau konten-konten yang melanggar perundang-undangan biasanya diminta untuk take down. Tuh, kemudian yang lebih tinggi adalah di hilir down stream untuk tingkatan terakhir di hilir dilakukan untuk meminimalisir dampak penyebarannya. Nah, di sini biasanya untuk menjaga ruang digital Indonesia ini agar bersih Kominfo juga melakukan patroli cyber di sini. Patroli cyber yang bekerja 24 jam sehari dalam seminggu. Nah, juga dia tidak lebih dari 100 orang bertugas untuk menerima aduan dari masyarakat kemudian bekerjasama dengan berbagai kementerian dan bermitra menyampaikan dalam bentuk mana konten-konten yang melanggar perundang-undangan dengan maupun sesuatu intimitas bisnis yang belum berijin untuk melakukan pemblokiran. Ada wujud nyata nah, ini Kominfo bekerjasama penegak hukum juga melakukan kegiatan penegak hukum kemudian ada wujud nyata cara memerangi kekacauan informasi dan ujaran kebencian pemerintah Indonesia itu telah menerapkan berbagai kebijakan aktif untuk menyikapi tantangan tersebut sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik undang-undang ITE yang diubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 nah, itu lebih ini jadi ada undang-undangnya nanti mungkin dijelaskan oleh Bapak Kone Bapak Letkol Alfian nah, untuk itu peserta webinar yang saya hormati bagaimana cara kita menjaga ruang digital agar aman dari hoax itu tadi nah say no to hoax ataupun konten negatif yang pertama adalah yang kita tips-tipsnya yang pertama adalah bagi terima kasih 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 tempat-tempat yang lain kemudian jangan cek fakta perhatikan narasumber yang dicantumkan bedakan fakta dan opinionnya kemudian jangan menelan mentah-mentah informasi yang ditemukan di internet dan jangan mempercayai mitos masyarakat yang masih percaya dengan hal-hal yang tidak masuk akal contohnya yang kemarin ada berita babi apa namanya itu di Bogor ya di Depok ya Mbak Mbak Astrid ada di Depok katanya ada babi nyepet nah itu mitos kemudian jangan mudah terprovokasi selalu ingat tidak semua yang dibaca itu di internet dan media sosial itu adalah sesuatu yang benar nah inilah ada delapan tips cara menjaga ruang digital kita agar aman dari host kemudian disini juga ada lima panduan dasar dalam menggunakan media yang pertama adalah kita harus bisa menjaga privasi tidak mudah memberikan informasi data diri di sosial media jadi untuk beberapa informasi yang penting tidak usah dilihatkan secara umum atau banyak orang bisa melihat jadi dikunci beberapa beberapa kepentingan kepentingan yang bersifatnya privasi kemudian membuat kata kunci yang cukup supaya yang cukup panjang dan sulit ditebak kemudian usahakan untuk menjaga ataupun mengubahnya secara berkala ini untuk apa untuk menjaga keamanan akun supaya tidak mudah dimasuki oleh orang lain kemudian bagaimana cara menghindari hoax tidak mudah percaya dengan berita yang diterima sebelum mengatakan klarifikasi kemudian tetaplah menyebarkan informasi-informasi yang positif sekalipun di media sosial yang sifatnya eksklusif kemudian gunakan seperlunya untuk media sosial untuk membantu meningkatkan produktivitas diri dan sadari diri jika telah mengalami ketergantungan maka kita harus bisa mengering sendiri bagaimana kapan kita harus menggunakan media sosial menggunakan dawai dan kapan kita tidak menggunakannya ini terakhir disini adalah merdeka dengan bijak bijak dengan merdeka disini banyak kata-kata ataupun pesan yang banyak sekali kita temukan dan berarti bahwa bapak ibu peserta webinar yang berbahagia merdeka dengan bijak bijak dalam menggunakan media sosial karena setiap kata yang dituliskan adalah dianggap gambaran ataupun gambar yang kita posting itu adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan nah hati-hati dalam menggunakan ruang digital kita karena biasanya retam jejak digital akan sulit sekali dihapus jaga ruang digital kita jangan mudah memposting sesuatu yang belum tentu kebenarannya posting yang penting bukan yang penting posting maksudnya posting yang penting saja bukannya yang penting kita ada postingan setiap hari karena nantinya setiap apa yang kita posting akan ada konsekuensi dan pertanggung jawabannya saatnya diri kita menjaga jari-jari kita karena sudah banyak terbukti bahwa jarimu dapat membahayakanmu kalau dulu apa namanya murutmu harimau kalau sekarang jarimu adalah harimau karena sudah banyak buktinya akibat jari-jari itu memposting sesuatu yang tidak baik atau pemberita box akhirnya membawa kepada kepada kehancuran ataupun ketidak benaran data sehingga menyebabkan perbedaan nah jarimu harimau itu adalah kata yang tepat untuk menjaga kita agar bisa lebih selektif dalam memilih dan memilah apa yang akan kita ketikan dan kita share kesimpulan akhir jadi oleh sebab itu kepada kita semua saya mengajak peserta webinar hari ini termasuk diri saya sendiri kita hari ini seseorang untuk mengetahui dan memahami apa itu literasi digital itu sangat penting mengetahui mana yang harus disebarkan dan mana yang harus disimpan sendiri serta kita mengetahui hak-hak pengguna internet yang lain mengetahui batasan dalam pengguna internet sehingga dapat menciptakan kehidupan dunia maya yang aman dan nyaman serta mampu memberikan edukasi maupun informasi yang dibutuhkan dan kata kuncinya setiap masyarakat diharapkan memiliki kecakapan digital serta mampu memadu-madankan apa yang dinamakan dengan kata literasi dan digital ayo kita jaga ruang digital kita terima kasih sebelum saya mengakhiri paparan ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar semanti yang telah membantu mempersiapkan segala sesuatunya dan saya terima kasih juga kepada panitia webinar yang telah mengundang saya untuk menjadi salah satu narasumber hari ini ini kesempatan yang luar biasa bagi saya secara pribadi dan pengalaman pertama bagi saya yang sangat berharga sehingga nanti semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan kita bisa bertanya-jawab nanti di sesi tanya-jawab demikian paparan dari saya terima kasih atas perhatiannya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu Freni atas menyampaikan materi tadi sangat menarik ya bu posting yang penting bukan yang penting posting ya bu iya mungkin ini bisa diterapkan apalagi banyak sekali nih siswa-siswa SMA Negeri 3 Prabu Mulih ya bu yang hadir di webinar kali ini terima kasih banyak ibu Freni sama-sama mbak iya baik kita coba untuk menyambungkan kembali dengan Bapak Lekol C.J.T. Aufian selamat siang bapak selamat sore bapak iya masih semangat ya pak masih semangat iya mungkin bisa dilanjutkan kepada Bapak Lekol C.J.T. Aufian dipersilakan selamat sore selamat sore selamat siang bapak bapak ibu yang sempat akhir dalam buah dinas sore itu saya latirkan dalam bahasa kita yang mengenai keamanan kita selanjutnya saya saya keamanan ibu saya 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 di Pada sore ini semangat yang baik ini Ada 3 perkelahasan yang bisa saya sampaikan Yang pertama undang-undang UTE berkaitan dengan HOX Dan juga dampak penerapan undang-undang UTE terhadap penerbataan HOS Dan yang ketiga berkekspresi di kita Selanjutnya, selanjutnya dalam undang-undang UTE dapat dibandingkan 2 agensi Yaitu mengenai transaksi ekonomi dan perbuatan yang miram Selanjutnya, bagian perbuatan yang miram yaitu dalam bab 7 dan bab 9 Yang mengisi pengakuan dalam jalanan teknologi informasi dan transaksi ekonomi Atau cybercrimes yang dapat diversifikasi dan terjadi Selanjutnya, tidak tidak ada yang menunjukkan dengan aktivitas legal Dan kedua tidak tidak ada yang menunjukkan dengan darurat Yang ketiga tidak ada yang memfasilitasi perbuatan yang dilakukan Kemudian tidak ada yang memasukkan informasi atau dokumen ekonomi Dan kelima tidak ada yang menunjukkan dengan aktivitas legal Yaitu yang termasuk diantaranya adalah Satu itu secilaan, pasal 23 ayat 1 Kemudian yang kedua penerbataan Ayat 2 Yang ketiga mengiraan atau pertemakan sama baik Pasal 23 ayat 3 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 Menurutkan bahwa setiap orang dengan sengaja Dan tanpa hak menyebarkan informasi yang digunakan Untuk menyebarkan pasal kejucian Untuk menyebarkan kejucian Untuk menyebarkan kejucian Dan apa kelompok masyarakat yang digunakan Berdasarkan patah sumbu, agama, kelas, dan antar golongan Akan dikatakan hubungan tidak akan terjelas selama 6 tahun Dan atau dendam sebesar 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 Lanjut Lanjut Sekarang kita membahas tentang Apa yang itu hoax Yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya Sebesar sebesar masyarakat Dan masalah masadar Menurutkan khususan masing isa Hoax adalah minta bohong atau minta yang tidak bersifat Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar Tapi dibuat seorang benar adanya Ciri-cirinya Sebagai tambahan yang sudah menyebabkan Yang pertama kita memperkenalkan kecemasan Pengusuman dan kegecian Kemudian sumber berita yang sudah jelas Istimewa kita tidak mengubah Yang menyebabkan cenderung Selingkali memuatkan paratis Menemang video itu Kemudian itu dapat kataan yang okomotif Biar kita sudah di-share Atau dikenalkan Dan seringkali melalui polasi bohong dan apa-apa Lanjut Kemudian bagaimana dapat Pengerapan daun-daun-daun-daun-daun-daun-daun-daun-daun-daun-daun Penyembalan evil house Di masyarakat Kenapa dengan berlawan yang disebut Penyembalan evil house akan digunakan Kataan positif Kataan punya belaku Kemudian penyembalan evil house juga potentially akan berburau Dan tentunya masyarakat akan lebih bijak Jangan allow Menggunakan media sosial Lagi Pembahasan jikagesch 여기 laisser yaitu ekspresi di dunia kita misalnya bagi dua perusahaan yaitu maka-makan dan akun kita buat kejadifikasi kita yang bisa terkait dengan pengarangan terhadap kita juga ekspresi di dunia kita terlebih dahulu tentang siapa saja yang dapat membaca akun media sosial kita atau siapa saja yang dapat melihat bahkan memiliki setiap akun media sosial yang kita miliki masih disertakan dan inilah siapa saja yang dapat konsumsi masing-masing yang terbuat kedua, jangan sekali-jali memiliki yang sifatnya rahasia seperti hamad dan sebagainya terakhir tanpa merangkul sistem peramanan yang topang seluruh hal yang kita posisi kita konsumsi siapa saja belajar sahabat hingga yang terpuluhnya adalah menangkapkan juga teroris kemudian yang perlu kita perhatikan dalam ekspresi ternyata ini ternyata kita harus Sebenarnya ada informasi terima, harus lalu dilakukan ngecegakan Yakini bahwa orang kita disebut dinam adanya Jangan sampai terjadi korban namanya kita hoax Bagaimana karakannya itu pertama dari inkas kita hoax tersebut Itu yang provokati Seperti yang besar kita hoax yang memiliki, itu yang provokati tentu saja Terima kasih Kedua cepatnya adalah situs, berita atau informasi hoax Biasanya menggunakan email yang bersebut terkenal Yang sudah diberikan masyarakat sebagai situs keberdayaan tentang perlakanan komisinya Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah Bila lalu berita atau informasi yang kita biar tersebut diriakan Segera lakukan ngecegakan di situs asli berita tersebut Apakah berita tersebut dimendam adanya dibuat oleh situs tersebut Atau hanya hasil editar dari perlakan hoax Yang ketiga merisa mata Berita hoax pasti akan membuat sebuah mata yang dibuat seolah-olah Apakah tersebut bentar berada di jadinya Asliya dari faktor tersebut Dapat kita lakukan Ngecegakan dengan ajaran orang-orang Mencari hati musim dan komatis berguna Sehingga kita dapat menyimpulkan Tentang kebenaran dari fakta yang ada tersebut Yang keempat Aslihan konten Selain berita atau berkulisan Biasanya kelima taus Juga tercampurkan Untuk menunjukkan korban Sehingga mereka berada percaya Bahwa berita tersebut Dalam benar Hal ini bisa dikaitkan Ada cara komunitas dan kontro Apakah kontro yang terangga Benar berkaitan dengan deskripsi yang disampaikan Atau banyak kontro hasil Dicatu dari situs lain Selanjutnya Ada beberapa hal Ini bisa mungkin sebagai keluar kita Dalam menjaga diri kita Ajar kita Menjadi korban host Yang pertama Siapa saja yang dapat menajak Akun juga digital Maka sudah dikaitkan Apakah sisinya sudah banyak Dan sebagainya Yang kedua Bersihkan masokan Konstruksif dan jujur Serta dikaitkan masokan Pada instansi Di tempat Anda berjauh Kemudian pahamu yang sangat benar Kembedaan antara fakta dan pikiran Kelujur kepada sahurah resmi Tentang alimah sepatu kemal Pedilah krimasi keluarga Keluarga yang sebetulnya Anda Tunjukkan krimasi diri Berakhir kualitas jauh Lebih daripada tanpa Tapi kepedek Dan kualitas jauh Lebih daripada Kita yang panjang Dan tidak lewana Takulilah Kejakan dan penjaga Yang ditatang melalui masing Selalu kita isi Persedihuan Bagi kita Yang berkenas Atau bekerja Di Semua instansi Jika ada hubungannya dengan Persuatisan tersebut Hal yang menggunakan Kesalahan penerbangan Terhadap Institusi atau Sisi lain Dan hal yang lebih Kaitan dengan politik Sesuatu yang Autologis Segala sensitif Atau bekerja Usaha Sudah Perlu kita Menjalin Lanjut Biaran Biaran Melayang Dengan informasi Yang berusaha sensitif Yang dipelai dari Mahabud Biaran Mengencang Atau Diskreditkan Sebuah institusi Termasuk Share Informasi Yang berusaha sensitif Dan berusaha sensitif Tentang sesuatu Sementara Anda tidak Mengarang Terlebih sebut Menjadi dalam Complain Tentang Kebijakan Pemerintah Atau memberikan Opisi Tentang Kebijakan Pemerintah Sampaikan Ke masalahan Mengaruhkan Yang lain-lain Dilarang Menampilkan Memulis Hal-hal Yang bersepat Diskriminatif Atau Mengaruh Susaran Terakhir Menurut Kebijakan Kebijakan Terus Lanjut Secara sederhana Oke Mungkin Mampu ini bisa Berpikirlah Sebenarnya Di sosial Memuas Menyibutnya Sehingga Informasi Semakin Tidak terlebih Ambul Adalah Yang mudah Percaya Yang anda baca Sehingga Segera Membangkannya Cek Kebenarannya Jangan lakukan Juga Bersyukat Kita Mereka Kebijakan Atau Jadilah Perilaku Dalam Sosial Yang dapat Terserah Tidak Informasi Dan Proses Yaitu Yang pertama Menyilarkan Penusuhan Yang bergiatan Mengguna Kebijakan Percaya Leman Jenakan Penusuhan Yang Jangan Jangan Menghidupi Mengenai Ketika Kita Akan Menggunakan Atau dengan Penjarah Lanjut Orang lain, orang yang di sosial, mungkin apa yang ada di tanggilan saya ini bisa berkata peluang Ketika akan meninggalkan informasi, belanikan atau tidak belanikan Sebaris kata orang dapat memberikan harga besar, juga dapat memberikan orang tahu Cek benar-benar yang masuk tersebut, apabila tidak, apakah informasi itu berlapahat Apabila berlapahat, boleh belanikan Apabila tidak berlapahat, apabila tidak berlapahat Biar dikemaskannya baik-baik daripada pembuatan yang tidak berlapahat Lanjut Lanjut Sebagai kesimpulan Pada pembahasan kali ini Jangan-jangan mengatakan pelanggaran penimbangan Yang pelanggaran dapat berbeda dengan jumlah pejangan Ketua, dan ada yang berlapahat dari domen tersebut Masyarakat yang lebih bijak Dalam teknologi sosial Dan terakhir, dalam akses teknologi sosial Selalu memperhatikan keemangan Baik terhadap akun, maupun informasi yang di-share Dan sampai di dunia tadi Ini adalah yang dapat saya sampaikan Terus sangat baik Terima kasih 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 Kepada Kak Reza Bisa langsung ditanyakan saja pertanyaannya Halo Ya, Kak Reza bisa langsung ditanyakan pertanyaannya Tadi ini ke narasumber Siapa Pak? Kepada Pak Sandi Pak Sandi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke, saya mau bertanya Bagaimana tanggapan Bapak mengenai jurnalis Warga yang terkadang isi ceritanya Mengiringi opini-pini Atau menggunakan clickbait di judul Dan isinya itu berbeda Mungkin setiap individu itu berpartisipasi Dan mengenangi berita hal tersebut Bagaimana orang pengenasi ini Dan mengidentifikasi perbedaan Antara berita benar dan hak Sebenarnya seperti itu, Pak Baik, terima kasih Kak Reza Mungkin bisa dinyalakan kameranya Dan diper Silahkan Maka ada Bapak Sandi Dan jauh Mungkin dijakannya dua menit ya, Pak Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Baik, terima kasih Yang baca Kamu memang bukan satu hal yang baik dan bijak Apabila menggunakan clickbait-bait yang dapat menggirim opini Apalagi, seperti disampaikan, literasi masyarakat Indonesia Tidak terlalu tinggi Sebenarnya Dan ini sebenarnya hanya untuk demi kepentingan peningkatan traffic semata Oleh karena itu, sebagai warga negara Ada baiknya kita jangan percaya dengan judul berita Tapi pelajari terlebih dahulu Isinya apa Judul kadang-kadang heboh Judul kadang-kadang bisa mengacaukan Jadi hati-hati dengan judul-judul yang fenomenal Cukup heboh Dibaca terlebih dahulu Lalu setelah dibaca Dicari, Pak Reza Apakah informasi yang terkandung di dalamnya itu Benar atau tidak Hoax atau sungguhan Gimana caranya? Kita bisa masuk ke situs-situs resmi pemerintah Yang berkaitan dengan penangkalan hoax tersebut Nanti kita akan temukan Berita ini benar atau berita itu palsu Jadi kembali lagi kepada kita Sebagai pembaca Mesti bijak Mesti cermat saat membaca Mesti juga berpikir cerdas Untuk melihat Mana informasi yang benar Atau mana informasi yang hoax Gitu Ya Mbak Reza Baik, terima kasih kepada Bapak Sandi Atas jawabannya dan terima kasih Kak Reza Atas pertanyaannya Diingatkan kembali ya kepada Kak Reza Jika belum memberikan nomor telpon Yang terintegrasi dengan Imani Bisa diserahkan kepada hoax pada meeting kali ini Baik, kita lanjut untuk narasumber kita yang kedua Penanyaannya adalah Kepada Kak Rahayu Winarni Bisa menyalakan kamera dan mikrofonnya Selamat sore, Kak Rahayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan bertanya kepada Ya bisa langsung ditanyakan saja Bu, kepada Pak Anwar Kepada Pak Anwar Yang saya tanyakan adalah Perhubungan dengan kita Aktivitas kehidupan kita Yang tidak lepas dari Berita hoax Kita sebagai pengguna Masyarakat digital Itu posisinya sering Kita tidak bisa membedakan Antara benar atau tidaknya Berita itu Terus Untuk anak-anak kita Untuk anak-anak kita Yang posisinya Kadang kita tidak bisa Mengontrol untuk mereka Memakan berita-berita Atau informasi yang Kebenarannya juga kita tidak tahu Nah bagaimana solusinya Agar Bisa diminimalkan Untuk anak-anak kita Agar tidak mengkonsumsi Berita itu Dan bagaimana Menyikapi seandainya Posisinya Apa namanya Sudah terlanjur Sudah terlanjur Di posisi Yang sudah termakan Sampai sebegitu Percayanya Tentang berita itu Terus adakah Adakah Undang-undang Atau hukuman Yang bisa Membuat mereka Jerak Untuk yang Penyebar berita Tidak benar Seperti itu Baik Terima kasih Ibu Rahayu Atas pertanyaannya Dipersilakan untuk Menyalakan kamera Jika berkenan Dan dipersilakan kepada Bapak Anwar untuk menjawab Waktu menjawabnya Dua menit Oke Terima kasih Ibu Ada tiga pertanyaan Tapi saya Coba Simpulkan saja Jadi kalau Seandainya Siapa Atau tidak Kemudian Kalau seandainya Orang terdekat kita Nah kita terkena Hoax Apa yang harus Kita lakukan Oke Tadi sudah disampaikan Oleh Mas Sandi Sebenarnya Kalau Hoax itu Biasanya Muatan opini Muatan Lebih besar Jadi kalau dia Membangun Kekhawatiran Membuat kita Senang Bahagia 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 Informasi Apapun Konten Apapun Kalau dia Sudah mulai Emosinya Berlebihan Itu tolong Hati-hati Ya Nah Ya Cermat Jadi membaca Beritanya juga Harus Lengkap Membaca Informasinya Harus lengkap Kemudian Pada waktu Membaca Itu dibangun Nah ini yang perlu Bu Yang penting Iya Pak Di Kita Itu Kebiasaan Untuk Critical thinking Berpikir Kritis Kritis Itu jarang Nah Internet Ini Sebenarnya Memaksa Setiap Anak Setiap Orang Sampai Di Rumah-rumah Kita yang Paling Private Yang paling Pribadi Itu untuk Mulai terbiasa Berpikir Kritis Berpikir Berpikir Kritis Itu Apa Gampangnya Adalah 5W 1H 5W 1H Itu Adalah What Where When Why Dan How Artinya Apa Cari tahu Apa Apa sebenarnya Informasi Ini Siapa Yang Menyebarkannya Kemudian Kapan Itu Terjadi Dan Bagaimana Proses Atau Isi Dari Informasi Itu Kalau Itu Dibiasakan Maka Ketika Ada Berita Yang Masuk Atau Ada Konten Yang Masuk Itu Bisa Terjadi Dialog Terjadi Diskusi Di Dalam Keluarga Jadi Tidak Lagi Satu Arah Dengan Anak Itu Bahwa Oh Kamu Tahunya A Harus A Tapi Kita Juga Memberikan Pengertian Apa Mengapa Bagaimana Terhadap Berita Atau Informasi Itu Kalau Itu Dilakukan Insyaallah Ibu Tidak Perlu Khawatir Dengan Internet Dengan Hal Yang Ada Yang Kedua Adalah Untuk Anak Anak Kita Sudah Harus Mulai Dibangun Kesadaran Untuk Tanggung Jawab Masa Depannya Sendiri Jadi Kalau Dia Terpapar Banyak Main Game Terpapar Banyak Nonton TikTok Itu Perlu Dibangun Kesadarannya Berapa Banyak Waktu Yang Dia Keluarkan Dan Berapa Banyak Informasi Yang Masuk Itu Hanya Menjadi Kebisingan Bukan Pengetahuan Kalau Dia Tidak Jadi Pengetahuan Dia Bum Waktu Kalau Tidak Jadi Pengetahuan Sayang Sekali Kenapa Karena Pengetahuan Itu Yang Membuat Kita Menjadi Lebih Baik Jadi Tiga Hal Yang Tadi Pertama Adalah Dari Sisi Kontennya Dari Sisi Beritanya Perhatikan Cermatin Kalau Sudah Banyak Opini Banyak Emosi Maka Hati-hati Yang kedua Itu adalah Biasakan Untuk Berpikir Kritis Kalau Kalau teman-teman Di Jurnalistik 5W 1H Kita Harus Tahu Apa Beritanya Apa Pesan Yang Disampaikan Bagaimana Mengapa Siapa Kapan Itu Terjadi Itu Kita Harus Tahu Konteksnya Jadi Kalau Pola Berpikir Kritis Ini Hadir Insya Allah Ini Jadi Kendali Bersama Jadi Parameter Bersama Untuk Menghalangin Dan yang ketiga Itu adalah Kita Harus Mulai Mendorong Setiap Anak-anak Kita Untuk Mulai Bertanggung Jawab Terhadap Masa Depannya Sendiri Ini Yang mungkin Agak Sulit Dan Ini Tantangan Kita Bukan Hanya Ibu Saya Terimadi Teman-teman Semua Yang Hadir Di Sini Bahkan Di Warsana Itu Tanggung Jawab Kita Kenapa Karena Itulah Faktanya Hari Ini Dan Itu Tidak Tidak Kemudian Satu Dua Tahun Selesai Akan Berkepanjangan Untuk Membangun Masyarakat Indonesia Yang Punya Daya Saing Yang Punya Martabat Dan Mampu Adil Mungkin Itu Makasih Terima kasih Terima kasih Atas Responnya Mungkin Itu Kesulitan Kami Selaku Mak Yang Kadang Mendampingi Anak Agak Susah Terima kasih Ibu Rahayu Atas Pertanyaannya Dan Terima kasih Kepada Bapak Anwar Atas Jawabannya Kita Lanjut Untuk Menanya Kita Yang Ketiga Yaitu Kak Nelly Kotija Yang akan Bertanya Langsung Kepada Bapak Lepo Aufian Kepada Kak Nelly Kotija Bisa Menyalakan Kamera Dan Mikrofon Selamat Sore Kak Nelly Ya Dipersilahkan Kepada Kak Nelly Bisa Langsung Menanyakan Saja Pertanyaannya Mungkin Bisa Dinyalakan Dulu Mikrofon Nya Kak Udah Halo Udah Dengar Ya Sudah Dengar Bapak Saya Mau Bertanya Demokrasi Di Indonesia Jauh Dari Kata Bisa Atau Sulit Untuk Bertransformasi Ke era Digital Seperti Yang kita Tahu Banyaknya Pasal Karet Undang-Undang ITE Yang Membuat Orang Ragu Atau Takut Untuk Mengapresiasikan Pendapatnya Di ruang Publik Menurut Bapak Apakah Yang Menyebabkan Dibuatnya Undang-Undang ITE Tersebut Apakah Undang-Undang Tersebut Justru Mengancam Demokrasi Itu Sendiri Pak Terima Kasih Baik Terima Kasih Kak Nelly Atas Pertanyaannya Dipersilakan Kepada Bapak Lepon Menjauh Menjawabnya Dua Menit Ya Pak Masih Aku Tiba-tiba Aku Tiba-tiba 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 Begitu banyak kejadian tentang informasi atau disinformasi, sehingga dikumpulkan suatu warna yang menjamin hidupan terbaksa dan negara ini Terjauhnya dan memiliki bagi seluruh agar pendana dari kemudian peningguan kita akibat informasi atau persasiatronik masuk di House Dan yang kedua, apakah penandanya undang-undang TNI mengajar di luar sekitar? Saya rasa kalau kita juga membaca dengan cepat, pasal-pasal, ini tidak sama sekali untuk mengancam kehidupan kebiasaan negara kita Justru untuk menciptakan atau menggunakan situasi yang produsif bagi keamanan, maupun kehidupan kebangsaan negara di masyarakat Ini kan jawaban dari saya, Bu. Terima kasih Bapak Letko Alfian atas jawabannya dan terima kasih Kaneli atas pertanyaannya Kita lanjut untuk penanyaan kita yang keempat, yaitu Kak Joseph Samosiri akan bertanya langsung kepada Ibu Freni Kepada Kak Joseph, bisa menyalakan kamera dan microphone-nya? Selamat sore, Kak Joseph Selamat sore, Kak Joseph, apakah Anda mendengar suara saya? Baiklah, mungkin bisa dinyalakan microphone-nya? Baik, kepada Kak Joseph, bisa langsung ditanyakan saja pertanyaannya Halo, selamat sore, apakah suara saya sudah masuk? Ya, sudah terdengar, silakan Kepada Ibu Freni, saya izin bertanya, Bu Ya, Bu Apakah aktivitas kita di ruang digital bisa menjadi sebuah personal branding seseorang? Yang kedua, apakah benar seorang ARD akan menguji kepribadian calon pelamar melalui aktivitasnya di ruang digital dan di link-in? Apakah aman jika kita meletakkan data pribadi kita di link-in tersebut, Bu? Mohon penjelasannya, terima kasih Baik, terima kasih, Kak Joseph Atas pertanyaannya, dipersilakan akan ada Ibu Freni menjawab Waktu menjawabnya 2 menit, ya Bu Ya, terima kasih, Pak Joseph Samosir Jadi, seperti yang telah disampaikan tadi, Pak Joseph Bahwasanya, apa yang kita posting Apa yang kita ketikkan di media sosial Apa yang kita kirimkan gambar Itu merupakan salah satu cerminan kepribadian seseorang Ataupun keinginan seseorang untuk membentuk dirinya Dan bisa juga dimungkinkan menjadi sebuah personal branding Untuk membentuk dirinya sendiri Bukan hanya untuk membentuk diri sendiri Dan menyebarkan kepada orang lain Sehingga memberikan energi yang positif kepada orang yang di sekitarnya Itu ya, jadi personal branding itu kita sendiri yang membuat Sehingga bisa menjadi ke arah mana kita mau membentuknya Nah, apakah seorang HRD? Nah, ini kan karena ruang digital ini bisa juga digunakan Untuk menerima lamaran pekerjaan Nah, di sini ada beberapa kelemahan mungkin ya, Pak Joseph Seperti diketahui Pada saat kita lamaran pekerjaan yang sifatnya online Sebelum Bapak ataupun peserta webinar yang lain Mengikuti lamaran pekerjaan yang sifatnya online Itu biasanya kita memilih dulu dan memilah Itu berdasarkan situs-situs ataupun link yang benar atau tidak Karena dikhawatirkan kalau kita meletakkan data di link ID in-nya itu Itu di tempat yang salah Kita akan mengirimkan data personal yang penting Nama tempat tanggal lahir, nama orang tua, nama ibu kandung Kalau sudah ada tiga saja Nama orang tua, nama kita, tempat tanggal lahir, dan nama ibu kandung Itu sudah bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab Oleh sebab itu, sebelum Bapak meletakkan data di link ID ini Sebelum itu, Bapak pastikan terlebih dahulu Bapak harus, tempat itu memang benar-benar merupakan situs Atau website yang memang benar-benar sudah terkonfirmasi keamanannya Itu ya Bapak, seperti itu Baik, terima kasih Ibu Freni atas jawabannya Dan terima kasih Kak Joseph atas pertanyaannya Sudah selesai nih sesi tanya-jawab kita hari ini Dengan saya kembali kepada empat penanyaan tadi Dipersilakan untuk memberikan nomor telepon yang terintegrasi dengan Imani Kepada host pada meeting kali ini Dan juga jika yang sudah bertanya Dipersilakan untuk jangan meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu Karena sebentar lagi kita akan mengumumkan 6 orang beruntung Yang akan mendapatkan pocah Imani Jadi untuk rekan-rekan yang sudah bertanya Dipersilakan untuk on camera terlebih dahulu Karena nantinya Kak Ditya akan memilih rekan-rekan penanya yang on camera Baik, tadi kita di awal sudah berbincang sedikit nih Dengan keopini leader kita hari ini Mungkin bisa kita sapa lagi Selamat sore Kak Aditya Astrid Ya tetap semangat ya Kak Ya Ya hari ini kita punya narasumbernya keren-keren banget nih Kak Setelah kita menyimak penyampaian materi dari narasumber kita hari ini Menurut Kakak tanggapan Kakak mengenai hoax itu bagaimana nih Kak? Ini sebelumnya terima kasih untuk Bapak Sandi Terus juga Terus juga Bapak Anwar Terus juga tadi ada Bapak Alfian dan juga Ibu Feni atas materi Pemampakan materinya Ya saya jadi lebih terbuka lagi gitu ya Apalagi tadi saya di awal bilang gitu ya Kak Astrid Kalau saya sering banget itu menerima berita dari Whatsapp- Whatsapp keluarga atau teman-teman gitu Ternyata disini kita memang harus menyaring berita itu ya Kalau tadi menurut Bapak Sandi itu kita Jangan hanya membaca judulnya Tapi nggak mau mencari gitu Kadang-kadang kita lihat dulu judulnya besar gitu Tapi ternyata itu hoax gitu ya Terus disini juga kita jangan bikin keputusan pada saat nggak fokus atau terburu-buru gitu ya Misalkan kayak sekarang lagi banyak keluarga juga yang tertimpa musibah Covid gitu ya Terus lihat berita itu bikin kita secara nggak langsung secara apa ya Secara emosional tuh jadi lebih percaya sih gitu kepada berita itu Jadi memang bener banget lebih baik Kalau dari pengalaman saya pribadi saya sampai mengulangi baca berita Karena takut itu beritanya takut nggak hoax Tapi sebenarnya nggak boleh juga kayak gitu Karena kita harus tahu juga apa yang sedang terjadi di luar sana gitu Jadi akhirnya ya itu pada saat lagi baca beritanya Dibatasi misalnya pada saat berita sore aja atau apa Tapi bener-bener kita tahu sumbernya dari mana gitu Selanjutnya tadi ada tentang krisis sosial budaya juga Saya jadi tahu juga tentang macam-macam ini Apa namanya komunikasi gitu ya Ada beberapa macam ya Ada yang apa Terus udah gitu kita harus pikir Kalau mau men-sharingkan sesuatu pikir Tadi bener juga saya juga jadi berkaca juga Apakah sebelum kita sharing itu Apakah ada kebaikan untuk orang lain gitu ya Takutnya pada saat kita mau men-sharingkan berita lagi Kita cuma pengen ikutan tren aja nih Cuma pengen nggak mau ketinggalan berita gitu Padahal belum tentu itu ada nilai kebaikannya juga buat orang lain ya Contohnya seperti sekarang misalnya berita-berita apa ya Ini juga semuanya menurut pengalaman pribadi saya sih Berita-berita yang misalnya ada pasien COVID sembuh gitu ya Padahal di sisi lain ada pasien yang juga sedang berjuang gitu Menurut saya hal seperti itu juga untuk men-sharingkan Kita dilihat dulu apakah itu tidak akan bisa menyinggung perasaan orang lain Atau bagaimana Mungkin cara men-sharingkannya jadi lebih Jadi saya lebih banyak belajar lagi Gitu sih banyak banget tadi juga masalah keamanan dari Pak Alfian Ternyata tadi untuk data diri nggak boleh terlalu diumbar gitu ya di sosial media Karena justru itu bisa mengundang keamanan gitu Karena beberapa kali memang saya terkena akun hack juga Bahkan pernah dihipnotis juga nih sampai diminta sejumlah uang seperti itu Itu kan mungkin ada kelalaian saya terlalu menyebarkan data pribadi di sosial media Tapi hari ini saya belajar banget gimana caranya untuk lebih bicara lagi dalam menggunakan sosial media Terutama keamanan Selanjutnya kalau dari Ibu Fendi tadi Jadi juga banyak banget yang saya dapatkan yang pasti posting yang penting bukan yang penting posting Itu kadang-kadang kita apa ya jadi budak konten juga sih menurut saya gitu Yang penting sebenarnya saya ngepost gitu Padahal belum tentu itu baik buat yang melihat juga belum tentu juga baik buat kita Karena walaupun sudah dihapus jejak digital itu tetap ada gitu Itu sih yang saya dapatkan Iya betul banget ya kak Apalagi jejak digital nih Mungkin rekan-rekan peserta sudah keburu nih Atau kemarin-kemarin sebelum mengikuti webinar ini Masih menyebarkan berita tetap Atau data-data pribadi mungkin bisa dihilangkan Atau dihilangkan dulu ya kak ya Iya Betul Nah kak tadi kakak di awal juga sudah menjelaskan mengenai Ternyata sering banget nih kita mendapatkan informasi dari grup WhatsApp Apalagi WhatsApp keluarga Nah menurut kakak bagaimana nih caranya memberitahukan sekarang Rekan-rekan peserta webinar pasti sudah cakap digital nih mengenai bagaimana menanggapi berita hoax Nah bagaimana nih kak caranya untuk menyampaikan kepada keluarga terutama keluarga yang dekat kak Ya kalau untuk keluarga yang dekat dulu mungkin tipsnya kita percaya dulu itu dari siapa dulu Beritanya sumbernya dari mana dulu Dan kita sebelumnya pegang dulu sumber berita yang kita percaya dulu Soalnya kalau misalnya sudah dari grup WhatsApp gitu kan Itu benar-benar cepat banget ya di forward dari mungkin udah beberapa kali Mungkin udah bisa ratusan kali Nah itu kita cek dulu kebenarannya gitu ya Jadi dan kita juga sering komunikasi sih Karena kadangkala kita terlalu sibuk dengan ya tadi Sempat dibahas juga waktunya sibuk dengan bersosial media Tapi kita lupa bahwa kita juga hidup sebagai makhluk sosial yang butuh dunia nyata gitu ya Jadi sering berkomunikasi sih Sering berkomunikasi kepada keluarga gitu ya Jadi kalau ada berita kita komunikasikan bareng Oh kalau ini ternyata nggak bisa dipercaya gitu ya Apalagi sekarang kita banyak di rumah aja gitu ya Saya pasti untuk megang untuk jatuh screen time lebih banyak Untuk megang handphone lebih banyak gitu Dan saya pribadi pun Jadi lebih mengatur waktu saya sih Jadi lebih menantang Karena kalau semuanya diikuti Tapi jujur aja jadi nggak punya waktu dengan kehidupan nyatanya gitu Jadi teman manajemen waktunya juga perlu kita atur sendiri juga gitu Wah banyak banget nih informasi yang bisa diambil dari kakak Nah mungkin kakak bisa memberikan kuasi statement atau pesan-pesan nih Untuk rekan webinar hari ini Nah untuk rekan-rekan webinar hari ini di kota Prabu Kuli Pesan-pesan sih cuma satu ini juga berdasarkan pengalaman Jadi pada saat lagi emosi, lagi sedih, lagi marah Kalau bisa kita menenangkan diri dulu Jangan sampai apa yang kita sharingkan itu menjadi bumerang buat diri sendiri Karena balik lagi tadi walaupun sudah kita hapus gitu kan Kadang-kadang misalnya lagi sedih, terlalu gala, mau men-share sesuatu Tapi kita nggak akan pernah tahu efeknya seperti apa di orang lain Jadi lebih baik kita jauh-jauh dulu dari gadget Tunggu sampai semuanya emosinya tenang Baru kita bisa men-sharingkan dengan pikiran juga yang pernah Seperti itu Baik, terima kasih kak Aditya atas sharing-sharing hari ini Semoga kita bisa ketemu lagi ya kak di sesi berikutnya Iya Ya, share terus ya kak Saat juga untuk semuanya Terima kasih kak Aditya Tidak terasa nih kita sudah di penghujung acara Sebentar lagi kita akan mengumumkan 6 orang beruntung Yang akan mendapatkan pocah Imani Jadi untuk rekan-rekan peserta yang sudah bertanya Dipersilakan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu Karena sebentar lagi kami akan mengumumkan 6 orang beruntung yang akan mendapatkan pocah Imani Dan hari ini kita sudah bertemu dengan Antara sebenarnya sumber kita yang keren-keren dan hebat-hebat Mengenai kita belajar mengenai bersama lawan kabar bohong Tadi juga kita sudah dijelaskan nih Mengenai ciri-ciri hoax dan juga cara mengambil keputusan yang baik dan benar Lalu juga tadi kita sudah mendapatkan penjelasan mengenai kompetensi digital Lalu tadi ada tips pikir Ada yang penting, ada yang informatif, ada bentuk kebaikan Lalu inspiratif dan realitas Dan tentunya juga tadi kita sudah dijelaskan mengenai UIPE Jadi untuk rekan-rekan peserta webinar lebih bijak lagi dalam bersosial media Jangan sampai kita terjerat karena hanya karena jempol kita saja Lalu juga tadi kita sudah belajar mengenai tips menjaga ruang digital kita agar aman Dan tentunya kita sudah banyak nih mengetahui tentang kabar bohong itu atau kabar hoax itu seperti apa Dan insya Allah atau kedepannya kita bisa menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini Baik mungkin bisa ditayangkan untuk 6 orang beruntung yang akan mendapatkan kocer imani Ya ini adalah 6 orang beruntung yang mendapatkan kocer imani hari ini Selamat kepada kakus kita Kepada Kalia, kak Desi, kak Arief, kak Angga, dan kak Adi Selamat ya, mungkin bisa dada-dada terlebih dahulu nih kepada yang menang Mungkin kita bisa mendokumentasi dari ilmu yang satu, dua, tiga Sekali lagi ya, satu, dua, tiga Sekali lagi selamat kepada para pemenang Mungkin bisa memberikan nomor telepon yang terintegrasi dengan imani kepada khas pada meeting kali ini Sekali lagi selamat Selamat Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini Alangkah lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa Henning dipersilahkan Berdoa Henning tidak pernah usai Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasuber-narasuber kita yang keren hari ini Terima kasih banyak kepada Bapak Sandi Terima kasih banyak kepada Bapak Anwar Terima kasih banyak kepada Bapak Lekro Aufian Dan terima kasih banyak kepada Ibu Freni atas penyampaian materi hari ini Terima kasih juga kepada Kak Adetia selaku keolah kita hari ini Dan tentunya kepada seluruh partisipan webinar yang berbahagia Terus tetapkan protokol kesehatan Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa Saya Aswit Angra ini selaku pembuah acara dan moderator undur diri Untuk rekat-rekat dipersilahkan untuk aksen terlebih dahulu melalui-liling yang telah diberikan Terima kasih Soal literasi Indonesia makin cakap digital Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih